Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, siang, sore, atau malam, Bumata dan teman-teman, kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kausatif dan aplikatif dalam naskah jaga gemirawa berdasarkan artikel Kausatif and Aplikatif The Case for Police, I mean, Javaness by Carlott Hemmings. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada saya, Sabi Krim Nasidik, Sviustika Mulyani Diyas, Safi Namun Sudalifah Fahid, Nia Widikaptika, Mila Aprilia, dan yang terakhir adalah Ilani Nulul Rizki. Langsung saja saya persilahkan kepada teman-teman dari kelompok satu untuk menjelaskan. Baik, terima kasih, Sabi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai Jagal Birowo. Naskah Jagal Birowo ini merupakan naskah yang berisi teks berbentuk puisi Jawa, yaitu Tembang Mocopat. Secara umum, naskah ini berisi mengenai cerita Jagal Birowo. Jagal Birowo merupakan nama lain dari Broto Seno. Teks ini dimulai dengan menisahkan Pandowo dan Dewi Kunti dari Balai Sikologolo hingga mengabdi ke kerajaan Wiroto. Dimulai dengan kisah Dewi Kunti bersama lima putranya berada di Sabto Pratolo dengan inti cerita dinikahkannya Broto Seno dengan Nogogini, putra sang yang Ontobogo, yang kemudian menjadi Ontorejo. Dan referensi dari penelitian ini yaitu menggunakan artikel berjudul Kausatif and Aplikatif The Case for Polysemy in Japanese by Charlotte Hemings. Artikel ini berasal dari Soas Working Paper in Linguistic Vol. 16 tahun 2013 yang merupakan karya Charlotte Hemings. Terima kasih. Selanjutnya, Kausatif dan Aplikatif memberikan hubungan erat antara struktur semantik dan ekspresi sintaksis pada suatu kalimat. Aplikatif sendiri dilihat sebagai contoh dari pergantian morfo sintaksis yang mempengaruhi fungsi sintaksis, tetapi bukan untuk mengubah makna dari predikatnya. Sedangkan Kausatif itu dipandang sebagai morfo semantik karena adanya keterkaitan suatu sebab akibat yang mengubah struktur leksikal konsektual dari predikatnya. Singkatnya, Kausatif itu situasi yang terdiri atas dua kejadian yang saling berhubungan sehingga menimbulkan sebab akibat. Sedangkan Aplikatif dapat mengenai penerapan dari morfo sintaksis. Kausatif dan Aplikatif dalam bahasa Jawa, yaitu ada Sufik I dan Sufik Ake yang memiliki fungsi morfo sintaksis dan morfo simantik yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam penggunaan Aplikatif dan Kausatif selanjutnya. Selanjutnya, penjelasan mengenai Aplikatif dalam bahasa Jawa. Penggunaan Aplikatif I dan Ake dalam tata bahasa Jawa. Dalam tata bahasa Jawa, Akiran I dan Ake digambarkan sebagai transitif atau Sufik Aplikatif. Akiran I biasanya menunjukkan lokasi dan tujuan, sementara Ake ditujukan untuk penerima sebagai objek langsung. Contohnya pada kutipan naskah jaga di lawa. Pada kalimat Sang Retno, Kang ngungun, miwah, poro putro, saming, rao saken, ingkang, saliro. Sang Retno sebagai subjek, Kang sebagai pronomina relatif, ngungun, predikat, miwah, konjungsi, poro putro subjek, saming, rao saken, predikat aplikatif, dan ingkang, saliro sebagai keterangan. Yang artinya Sang Retno yang kakung dan para anak-anaknya juga merasakan hal yang sama. Kausatif dalam bahasa Jawa. Penggunaan kausatif I dan Ake, akhiran I juga berfungsi sebagai penanda penyebab langsung, sedangkan Ake digunakan sebagai penanda penyebab dengan verba intensitif, seringkali memiliki makna tidak langsung. Hal ini disebabkan I dan Ake memiliki kegunaan morfosimpaktik dan morfosemantik. Berikut ini contoh dari naskah Jagal Pirowo. Yang pertama yaitu di cumungah wakil miwiti nyeratipun. Jadi sebagai preposisi, cumungah wakil sebagai keterangan waktu, miwiti berasal dari nasal huiwit plus I, yang merupakan aktif voice I sebagai kausatif, nyeratipun sebagai pelengkap. Bisa diartikan pada hari Jumat wakil memulai menulisnya. Yang kedua, Duh ibu putra paduka, sampun genkulo bersihi. Duh sebagai interjeksi, ibu putra paduka sebagai subjek, sampun sebagai keterangan waktu, genkulo sebagai subjek, bersihi berasal dari kata bersih plus I sebagai kausatif. Bisa diartikan, Duh ibu putra paduka sudah aku bersihkan. Untuk yang berikutnya ada kata, Yo semar, ojo khawatir, in protolo, para kurang, ono kang saro menuhi. Di sini kata yo merupakan interjeksi, semar itu merupakan subjek, ojo khawatir merupakan predikat, in protolo merupakan keterangan tempat, ora kurang, sebagai adjektifah, ono kang saro merupakan predikat, predikat relatif, dan yang terakhir adalah kata menuhi, yang berasal dari kata penuh, yang mendapat nasal, dan akhiran I, maka dari itu dikategorikan sebagai kausatif. Yang artinya itu, ya semar, jangan kawatir, di bumi tidak kurang, ada yang memenuhi. Selanjutnya kalimat, Inksun ikin gigilani, gede duur ngajrihi. Kata Inksun merupakan subjek, iki merupakan kata ganti tunjuk, gigilani merupakan kata dasar gilo, dengan reduprikasi parsial, dan akhiran an dan akhiran i, yang dikategorikan sebagai kausatif, kemudian ada kata gede yang merupakan adjektif, dan kata duur yang merupakan adjektif, kemudian ada kata ngajrihi, yang berasal dari kata dasar ajrih, yang mendapat nasalisasi, dan akhiran i sebagai kausatif. Kalimat ini memiliki arti, yaitu, aku ini menjijikan, besar tinggi menakutkan. Kausatifnya terdapat pada kata gigilani, dan ngajrihi. Selanjutnya, kesimpulan dari diskusi kelompok kami, yaitu dalam teks Jagal Birowo, ditemukan penggunaan verba aplikatif dan kausatif dalam beberapa kalimat. Ditemukan beberapa verba kausatif yang berfungsi menjelaskan sebab-akibat, dengan susunan gramatika yang berbeda dengan bahasa biasanya. Karena teks ini berwujud mocopat dengan bahasa arkais, dan bergantung pada guru lagu, guru gotroh, dan guru wilangan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan melalui kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.